Kita ke informasi emiten, Pemirsa. Medco Energi Internasional berencana menggalang dana melalui penerbitan saham baru atau Right Issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7,5 miliar saham biasa dengan nominal Rp25 persaham. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,87 triliun. Medco Daya Abadi Lestari sebagai pemilik Rp8,95 miliar saham perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD sebanyak Rp3,58 miliar saham atau Rp895,698 miliar. Kemudian Diamond Bridge sebagai pemilik Rp3,83 miliar saham menyatakan akan melaksanakan HMETD senilai Rp1,53 miliar saham atau Rp383,06 miliar. Manajemen emiten berkode saham MEDC itu menjelaskan dalam keterangannya dana hasil Right Issue akan digunakan untuk modal kerja perseroan serta anak usaha. Adapun pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam penawaran umum terbatas 3 akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi, yakni maksimum 29,5 persen.